Pengantin perempuan itu kalau sudah dihantar oleh keluarganya ke rumah pengantin laki-laki, pertama yang mesti dilakukan oleh pengantin laki-laki itu adalah memegang kepada nasiatihah. Nasiatihah ini ubun-ubunnya sini. Apa yang kata? Wa yakul Allahumma barik, barakallahu likulli wahidim minna fi sahibih. Semoga Allah memberkati masing-masing kepada yang lain. Itu yang mendoakan siapa? Yang lelaki, suami. Fahim dong? Dan itu adalah kali pertama suaminya memegang kepada istrinya. Kalau zaman sekarang belum kawin, bergandeng tangan kemana-mana, makan bersama, suap sana, suap sini. Malam pertama adabnya itu apa? Oh Allahumma, bila lahum? Fahim dong. Macam tak sah kalau tak bermesra depan kamera, depan orang. Peliknya kalau diekspos di dalam dia punya Facebook. Anda ini mau bergembira dengan istri Anda atau Anda nak cari pujian orang kalau Anda seorang yang mesra? Untuk apa? Untuk apa di pujian orang? Awak kan nak mesra dengan pasangan awak, kenapa dikongsi dengan orang lain? Masa awak rizho? Rela orang lain tengok istri awak macam itu. Kelakai keliakiannya itu mana? Jiwa seorang yang melindungi kehormatan istri itu mana kalau didudahkan seperti itu? Baik pakai baju kurung sekali. Kalau tak ada jiwa nak jaga kehormatan istri. Tapi ini semua adalah gara-gara mengikut tren. Zaman kita sekarang pun juga ada orang Islam. Kahwin. Ikut budaya orang lain. Entah lagunya ikut lagu kebiasaan orang yang tak beriman kepada Allah SWT. Time berjalan pun sama juga dengan iringan lagu-lagu seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islamnya letak di mana? Islamnya letak time sholat saja Islam. Selebihnya khalas. Buat apa saja tak kisah sudah. Ya Allah pakai budaya-budaya yang apa namanya itu adalah hak daripada orang lain. Budaya agama lain. Kita ini macam tak ada ikutan. Atau melampau sangat di dalam kita itu meniru orang lain tanpa merasa adanya izah. Rasa bangga terhormat dengan prinsip yang dibawa oleh agama Islam itu sendiri. Sehingga lebih mengambil daripada apa yang dimiliki oleh orang berbanding dengan apa yang kita dimuliakan oleh Allah dengan prinsip agama itu sendiri. Makanya akan jatuh marwah dan jatuh kehormatan disebabkan oleh karena tak punya prinsip. Tidak ada untuk seronok-seronok saja. Seronok-seronok saja. Kalau dalam hadith Nabi Muhammad SAW baginda bersabda siapa di antara kamu yang berkahwin atau membeli pembantu atau hamba sahaya berdoa kepada Allah SWT. Doa kepada Allah. Allahummi inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa aaudhubika min syariha wa syarih ma jabaltaha alaih Ya Allah aku memohon kepada engkau kebaikan ini. Kalau pada perkahwinan kebaikan istri. Dan kebaikan yang engkau simpan di dalamnya. Ya Allah aku berlindung daripada keburukannya dan keburukan yang tersimpan di dalamnya. Ya ini awal kali kita itu kalau berkahwin ini sudah kawin semua kan? Kalau sudah kawin semua balik semua pegang kepala istri kalau belum dilakukanlah. Allahummi inni as'aluka khairaha ya Allah aku mohon kepada engkau kebaikannya wa khaira ma jabaltaha alaih Dan kebaikan yang engkau simpan di dalamnya. Wa aaudhubika min syariha. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada keburukannya. Dan keburukan yang tersimpan di dalamnya. Demikian juga kalau yang dibeli adalah hamba sahaya. Demikian juga kalau seseorang itu membeli onta. Kalau zaman itulah. Kalau sekarang beli kereta. Beli kereta itu kalau tekan minyak ini. Masuk dulu baca bismillahirrahmanirrahimallahu min as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa aaudhubika min syariha wa syarih ma jabaltaha alaih. Kereta itu jadi berkat. Perjalanan berkat. Semuanya berkat. Yang masuk orang berkat. Ini adab yang diajar oleh Nabi SAW. Pegang kepalanya dan baca doa. Ayat dua tadi. Barakallahu likuli wahid minna fi sahbih. Atau doa yang saya sebutkan yang kedua tadi. Wa yamlikul istimta biha min ghairi idrar. Yang diperbolehkan bagi pasangan tadi untuk bersama tanpa memudaratkan kepada yang lain. Walahu an yusafira biha insya' Bagi laki-laki si suami tadi boleh bermusafir dengannya bila-bila masa. Kalau ia mahu. Walahu an yandura ila jami'i badaniha. Bagi lelaki tadi boleh melihat kepada seluruh badannya. Wa qila la yandur ila alfaruj. Pendapat yang adakah termasuk daripada boleh melihat kepada kemaluan. Pendapat yang pertama mengatakan. La yandur ila alfaruj. Tak boleh melihat kepada kemaluan. Pendapat yang kedua. Boleh melihat kepada kemaluan. Walai juzu waduha fi halil haid. Dilarang bagi laki-laki untuk aljima' dengan istrinya dalam keadaan haid. Dan tidak boleh bersama pada bahagian dubur. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadith. Wa in kanat amatan falahu an ya'zil anha. Kalau yang dinikahi itu adalah hamba sahaya boleh melakukan azal. Ya'ni mengeluarkan mani di luar. Walau la an la ya'zil. Walaupun yang utama tidak melakukannya. Wa in kanat hurratan lam ya'juz illa bi'ithniha. Kalau istrinya adalah seorang yang merdeka bukan hamba sahaya. Tidak dibenarkan melakukan azal. Mengeluarkan mani di luar. Tanpa izin daripadanya. Daripada si istri. Karena ada persetujuan. Wa qila ya'juzu min ghail idniha. Pendapat yang kedua mengatakan. Boleh melakukannya tanpa izin daripada istrinya. Walau an yujbiraha ala ma yagiful istimta' alih. Dan bagi si suami tadi. Boleh menekankan. Kepada istrinya. Untuk mempersiapkan dirinya ke atas. Apa yang boleh dinikmati oleh suaminya. Seperti bersikir mandi daripada haid. Ataupun wa amma mayakumul bilistimta' Ada pun hal-hal yang menjadi kesempurnaan di dalam bersama. Kalau qusul minal janabah. Seperti mandi daripada janabah. Wajtinabun najasah. Atau menjauhkan diri daripada najis. Atau membersihkan diri daripada najis. Wa izalatul wasakh. Dan membersihkan diri daripada kotoran. Wal istihdad. Dan juga membersihkan sekitar di kemaluan. Fafihi qawlan. Ada dua pendapat. Boleh memaksanya. Atau tidaknya. Wallahu ta'ala alam bis sawab. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Tentang golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Tentang golongan orang-orang yang akan datang. Tentang golongan orang-orang yang akan datang.